Ya sahabat Sudah Berapa tahun? 10 tahun? 10 tawaran ya Tuh Kayak ini Teko-teko nih Ini mahal kalau di Oh itu Itu yang bagus itu kayaknya Jaket Eh komen sahabat, kalau bagus saya beli nih Yang kita sering lihat Kayak di Imam-Imbam Sejil Haram Kayak saya sudah surem Pak pakaiannya kayak gini ya Ini berapa saat? Itu 20 20 ya? Ya kalau sama antum ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Fa'is Lama dari kota Taif Bagaimana kabarnya Sahabat-sahabati semuanya Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin Sahabat pada video kali ini Saya berada di suatu tempat Yaitu pasar tradisional Yang ada di kota Taif Yaitu pasarnya kelas menengah ke bawah ya Dan nanti kita akan lihat-lihat Apa saja sih yang ada di sini Dan ini adalah pasar terbesar Yang ada di kota Taif Untuk kelas menengah ke bawah Dan di sini bukan hanya barang-barang yang baru yang dijual Tapi semuanya komplit sahabat Ada barang bekas juga Ada barang baru dan ada buah-buahan Pokoknya biar tidak penasaran Ikuti terus videonya sampai selesai Oke kita lihat-lihat Masya Allah Ini pasar Tumpah Terima kasih 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 Pakistan Terima kasih 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 ini sahabat bisa dilihat dan ini berhati-hati baterai realnya baterai realnya kuluk ini satu riyal sahabat satu biji satu riyal adi ya adi realnya realnya kita dapat dua riyal InsyaAllah MasyaAllah sudah yang dibawa pakai mobil dan malam hari juga rame ternyata di sini semakin malam semakin rame sahabat bisa dilihat semakin malam semakin rame sahabat Indonesia ada orang Indonesia yang bekerja di sini Assalamualaikum Alhamdulillah MasyaAllah gimana nih kerjaan sekarang hari Jumat agak rame agak rame ya karena hari Jumat itu barusan ditutup semua ya pintu ini saya mau nanya-nanya ini ini pasar ini bisa dikatakan pasar kelas menengah ke bawah ya dan mayoritas barang bekas atau gimana mayoritas 80% barang bekas Oh barang bekas ya kayak ini nih ya yang dijual ini pengen kalau di kita lah iya ini ini sahabat banyak yang bagus ini banyak yang bagus kok ini selimut ya ini baju juga ini sahabat yang jual semua Ustadz iya iya MasyaAllah ini ada sepatu juga ini semua boy eh ini sahabat nih sepatu apa ini empat dua loh ini yang bagus ini ini bagus MasyaAllah MasyaAllah biasanya kayak ini terbilang murah ya karena tidak di sininya belum dirapiin udah dicuci semuanya bagus oh ini biasanya dicuci juga ya kebanyakan ya dijual adanya ini atau gimana adanya Allah ini kok di berantakin kayak gini emang dari kolakannya langsung di berantakin kayak gini kita beli disini ini televisi sahabat nih tuh televisi MasyaAllah gimana gimana kolakannya dimana kita kalau dapat barang dari sini dari beladiyah setidaknya langsung aja ditumpuk-tumpuk gini oh beladiyah itu petugas kebersihan itu ya ada mobil-mobil dan truk itu oh iya iya jadi ini biasanya petugas kebersihan dan punya orang Arab yang dibuang itu dijual lagi disini ya betul sahabat nih lengkap banget nih tuh sendok-sendok ini biasanya tutupnya jam berapa? biasanya jam paling akhir jam 10 jam 10 malam ya kalau bukanya? bukanya jam 7 jam 8 paling pagi jam 7 udah buka MasyaAllah MasyaAllah ini sudah berapa tahun disini nih kalau boleh tahu nih udah lama lah udah lama beliau sahabat nih kalau apa jualan kayak gini nih modalnya sampai berapa sih Ustadz? ya kalau ini gak seberapa sebenarnya gak banyak setengahnya ya kita belinya juga morah yang penting gak rugi yang penting gak rugi ya yang penting cukup apa? yang misalnya kita beli borongan satu plastik ini biasanya 20 rial kita kalau kita yang setelah dibuka kan kadang ada yang bagus kita pisahin kadang satu baju kita jual 15 rial 20 oh bisa 3 kali lipat ya? iya bisa oh ini jadi gini caranya sahabat cuma agak lama ya ada juga yang setelahnya sistem borongan setelahnya kan banyak juga yang setelahnya dari Jeddah kan ada juga yang kesini oh gitu oh datang langsung borong semua tanpa terkecuali gitu iya bagus gak bagus setelahnya Allah setelahnya iya 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 satu zebalah kayak gini misalnya satu plastik kayak gini tapi setelahnya baju semua kawas apa abaya jubah semua ada kan itu per kiss itu 30 rial 30 rial tanpa lihat barang tanpa lihat yang penting satu satu kiss itu satu plastik ya tapi kissnya yang besar bukan kayak ini kecil yang gini yang gini iya 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 pernah ditugas 2 orang yang ini Masya Allah bisa lihat-lihat Ustaz gak apa-apa ya jadi panggilan kita disini tuh Ustaz Ustaz itu ya sama kayak abang kayak gitu Ustaz nih bisa dilihat nih woy ada sepatu perempuan juga wah ini ada sepatu tentara ya kalau disini bebas dijual ini Ustaz kalau sepatunya bebas tapi kalau buat buat baju dan semua semua gak gak bebas kalau buat baju ini kuat ini ini berapa ini Ustaz berapa ini ini kita jual 20 20 rial ya 15 kodakannya rahasia mungkin kita 5 rial wah Masya Allah ini di dalam ini ada isinya iya boleh lihat-lihat gak disini di dalam boleh oke nih sahabat kita lihat-lihat di dalam ya aduh ini ini Masya Allah berantakan ya apa sampai gak ada jalan hahaha Masya Allah Masya Allah wah ini cakep dong coba Ustaz nih pegangin pegangin siapa tahu cocok nih ini biasanya dipakai oleh imam masjid itu oh iya iya ini iya eh kayaknya menarik loh ini biasanya metawak-metawak itu istilahnya metawak-metawak itu istilahnya metawak pejabat ya oh iya bener nih kita sering lihat di Masjid Haram kenapa nih kok lengannya satu emang satu lengannya ini coba sih iya satu eh dua dua mata satu eh komen sahabat kalau bagus saya beli nih yang kita sering lihat kayak di imam-imam Masjid Haram kayak saya sudah saya surem kayak gitu kalau pak pakaiannya kayak gini ya ya ini berapa start itu dua puluh dua puluh ya ya kalau sama antum ya itu berapa kasih cuman kebesaran nih kayaknya besar-besar kebesaran kayaknya ini kayaknya punya petinggi nih ya anak sahabat nih komen nih ini baju kebesaran Arab Saudi ya iya bener kalau ada mantenan kalau ada imam mayoritas imam ya imam juga imam ya dan biasanya orang yang sudah agak lanjut usia sahabat yang pakai kayak gini kayaknya kalau kayak antum belum mantas ya hah masih terlalu muda dikira siapa nanti kalau saya pakai kayak gini aduh tuh lihat sahabat nih semua semua ada di sini semua ada di sini ini bosnya ini orang Indonesia bosnya sahabat sudah berapa tahun 10 tahun 10 tawaran ya tuh kayak gini hmm ini teko-teko nih ini mahal kalau di oh itu itu yang bagus itu kayaknya jaket itu jaket-jaket sahabat tuh jaket dingin ya oh jaket dingin tuh coba pakai coba pakai coba pakai coba 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 pakai kecil enggak emang kayak gini mungkin wish hehehehe jaket dingin jaket dingin iya banget ini kecil kayak gini memang mungkin memang kayak gini ini bisa lihat sahabat jadi di Arab Saudi juga ada ya pasar kayak gini ya bukan hanya di Indonesia aja ya aduh Masya Allah Masya Allah ini biasanya yang beli orang mana aja sih ada apa cuman pendatang atau orang Saudi juga ada yang beli coba lihat sini ha? banyak orang Saudi juga banyak juga yang menengah ke bawah yang menengah ke bawah ya ini bisa lihat nih teko masih bagus nih ini dibuang ya ha? mau dibuang ini? sudah dibuang oh ini dibuang di Subala katanya dibuang kalau di kita ini masih wadah kan iya oh ini yang mau dibuang nih iya oh ini yang mau dibuang industrial tuh ada apa itu mesin penyedot cuman ya karena ditaruh di luar agak berdebu ya teko juga ini berapa sih gini nih 5 real coba lihat lihat masih bersih nggak ya tuh masih bersih sahabat 5 real kalau di toko 20 mungkin ya 20 ada yang tergantung mereknya sih iya Masya Allah Masya Allah kayak mesin ini kan oh ini nyala nyala kalau yang kayak gini berapa kalau kita disini 20 30 dikasih soalnya kita kan misalnya nggak nggak bersih yang penting nyala bagus udah deh tapi kalau di tempat-tepat yang lain biasanya ini 100 minimal nih 100 real Ya Allah Masya Allah Masya Allah hebat nih sahabat nih ini salah satu orang Indonesia yang apa berkarir di Arab Saudi dan jualan seperti ini nih unik banget nih Masya Allah saya masukin di YouTube saya nggak apa-apa ya nggak apa-apa ya dengan Ustadz siapa ini Alan ya Masya Allah oke ini sahabat ya salah satu pasar bisa dikatakan tradisional bisa dikatakan pasar loa yang jelas ini pasarnya orang menengah ke bawah lengkap ya ini ada pisau wow ini kayaknya lusinan ini jualnya Ustadz ya oh mau lihat sahabat nih ini pisau semua loh bagus ya iya ini bisa dikatakan sampah ini ya ya iya orang Arab dibuang diambil sama tuang kebersihan itu setelah itu dijual kesampean iya di jual sampean jualnya itu belinya gimana dilihat satu persatu atau dibeli satu plastik gini ya nggak kita cuma mungkin buka atau aja sekilas ya setelahnya sekilas ini nggak butuh waktu banyak di majinat ini kita udah tau setelahnya apa jubah apa udah dikasih langsung oh langsung diambil ya tapi kalau yang jual itu tidak beli cuman ngambil-ngambil dari sampah-sampah itu mungkin ya ya mungkin ada yang dikasih ada yang dikasih juga ya karena biasanya yang jual kesini petugas kebersihan itu ya iya rata-rata semua rata-rata oh rata-rata petugas kebersihan ya kita ngambilnya cuma dari situ dari beladiyah oh dari beladiyah beladiyah itu petugas kebersihan sahabat oh ini apa saja ini lengkap banget pasal paling lengkap pasal paling lengkap lengkap ini ini sahabat nih bisa dilihat nih ini sepatu-sepatu tentara Perang Yaman Masya Allah oh ini diperbaiki Ustaz ya iya kayak gini kita perbaiki ini kawan Niji apa kabar kawan Alhamdulillah Alhamdulillah oh diperbaiki nih sahabat kipas ini bahasa Melayu bahasa Melayu ini apa ini kipas ini kipas kipas ada adjust pen ha? adjust pen adjust pen adjust pen oh Masya Allah ini sahabat istilahnya ini diperbaiki kalau udah benar berapa ini harganya 80 riyal oh 80 riyal jadi belinya rusak kemarin rusak ini orang bangladas tapi bisa bahasa Indonesia bahasa Indonesia bahasa Indonesia bahasa Malaysia oh berapa tahun? Malaysia tiga tahun oh tiga eh sembilan tahun sembilan tahun sembilan tahun sembilan tahun nih sahabat nih di Malaysia makanya sekarang lupa oh sekarang sedikit lupa bahasanya katanya Masya Allah Masya Allah campur-campur Malayu campur Arbi campur Melayu sama Arobi katanya bahasanya dia itu sekarang jadi pintar-pintar nih banglades ya banglades banglades dia pintar sahabat diperbaikin semua baru dijual lagi nih Masya Allah ini kalau satu bulan wahid sahar ini berapa dapat duit? satu bulan kira-kira kira-kira takriban 8 ribu eh lah lah maaf 5 ribu atau 4 ribu real ya lumayan juga udah bersih udah bersih ya di potong sewa semua listrik Masya Allah 5 ribu itu 5 kali 4 berarti 20 juta ya 20 juta dari barang rombengan bekas dari barang bekas barang sampah ini sah hadimin hadimin beladiyah sah kadang-kadang Saudi orang Saudi ngasih dikasih itu ya maafi kasih ya jual juga sekarang jual juga di sini kan istilahnya sekarang udah krisis nggak kayak dulu kalau dulu kebanyakan baju-baju dibuang sekarang orang Saudi sekarang di jual juga di jual juga masya Allah jadi sekarang orang Saudi sendiri jual ke sini aduh Masya Allah bagus bagus ini sisa ya saya kayaknya tertarik ke sisa ini nih tuh ini berapa kalau sisa kayak gini nih 35 35 kalau beli barunya berapa ini beli baru 100 ya 100 lebih iya kuningan soalnya ini yang bagus ini Masya Allah ini sahabat lengkap kok ini sahabat paling lengkap paling lengkap apa yang nggak ada di sini nih resever tuh ini ada bor juga bor bor dijual tapi pinternya dia karena dia bisa listrik jadi yang rusak diperbaikin elektrik 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 ini semua ini ini sapu penyedot sapu 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 sedot oke ini Masya Allah Masya Allah tempat 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 oke terima kasih saya masukin siapa nama? Abdul Halim oke demikian sahabat review salah satu pasar tradisional yang ada di kota To'eb pasarnya orang menengah kebawah mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi baru bagi sahabat-sahabati semua dan mudah-mudahan bermanfaat sekiranya bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe like, komen, dan subscribe YouTube-nya Faiz Selamat Faiz Selamat ini sahabat saya ini Masya Allah dari kota To'eb saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh